Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang matrih perkuliahan penindahan tanah mekanis atau PTM di sesi 4 Kita perlu ketahui bahwa dalam matrih perkuliahan ini Kita semua harus mampu mengestimasi biaya pekerjaan PTM Oleh karena itu, sebelum kita mampu mengestimasi biaya pekerjaan PTM Maka kita perlu tahu Bagaimana itu terdiri dari apa saja Kemudian alat yang dipergunakan apa saja Bagaimana skema dalam mengestimasi biaya pekerjaan PTM Oke, ini saya tampilkan tentang pekerjaan PTM Di mana dalam session 3 Kita sebelumnya sudah menerangkan tentang bagaimana mengidentifikasi pekerjaan PTM Nah, untuk mengestimasi biaya pekerjaan PTM Maka perlu diketahui terlebih dahulu spesifikasi pekerjaannya Nah, ini diantaranya ada spesifikasi pekerjaan PTM Ada 6 yang saya catat Namun tidak hanya 6 saja Bisa saja ada pekerjaan pekerjaan PTM yang lain Pemilihan PTM diantaranya ada penggalian atau daiki Ada pemuatan, loading, ada pengangkutan Ada penimbunan, ada perataan, juga ada pemadatan Nah, ini diantaranya item-item pekerjaan PTM Masuk land clearing juga masuk ke dalam pekerjaan PTM Land clearing atau pemberihan lahan Sebelum kita membahas tentang produk-produk alat Atau kita membahas alat-alat apa saja yang kita dapat gunakan untuk pekerjaan PTM Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana Skema Mengestimasi biaya pekerjaan PTM Nah, inilah gambaran skema Untuk menghitung biaya pekerjaan PTM Dari 6 hari Ada galian, pengangkutan, pengangkutan, pengimbunan, perabatan, dan pemadatan Nah, dari item-item pekerjaan tersebut Maka informasi apa saja yang perlu kita dapatkan Sebelum kita dapat menghitung atau mengestimasi biaya pekerjaan PTM Nah, ini skemanya Contoh, ini ada pekerjaan galian Maka informasi yang perlu kita ketahui adalah keadaan tanah Dan tanah itu terdiri dari apa saja Misalkan ada luas lahan, polumen galian, dan jenis Kemudian kita perlu mengestimasi terlebih dahulu biaya alat Alat itu terdiri dari apa yang harus kita ketahui Kita dapat mengestimasi biaya Yaitu Jenis alatnya apa Kinerja alatnya bagaimana Kapasitas alatnya bagaimana Perawatan alatnya bagaimana BBM alatnya bagaimana Operatornya bagaimana Dan kepemilikan alatnya bagaimana Nah, inilah variable-variable yang mempengaruhi terhadap biaya pekerjaan Jadi informasi pekerjaannya Seperti apa Ada tanah itu diantara ada luas lahan, polumen galian, dan jenis tanahnya Apabila suatu pekerjaan itu adalah pekerjaan galian Kemudian apabila pekerjaan adalah pekerjaan pemuatan Nah, diantaranya adalah Informasi-informasi yang perlu Ketuit diantaranya di bawah ini Penangkutan diantaranya di bawah ini Penimbunan ini Pemerataan dan pemadatan tanah diantaranya galian Dari informasi-informasi di atas inilah Baru kemudian Kita bisa estimasikan Biaya pekerjaan PTM Sama dengan polumen pekerjaan Kali biaya alat Kemudian waktu pekerjaan PTM Sama dengan polumen pekerjaan Dibagi jumlah alat Nah, ikilah Dalam materi Perkuliahan PTM ini Dari perkuliahan PTM ini Otaknya kita harus mampu Mengestimasi Dua ini Ya Biaya pekerjaan PTM Waktu pekerjaan PTM Dua hal ini secara besar Namun Kita untuk dapat Melalui Atau untuk dapat kita menguasai Kedua ini Banyak hal yang perlu kita lakukan Apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui sebelumnya Yang antaranya adalah Bagaimana kita menghitung Atau mengestimasi Polumen pekerjaan Kuantiti pekerjaannya itu Bagaimana kita hitung Seperti sesi sebelumnya Di sesi tiga Jika Item pekerjaannya galian Bagaimana cara kita menghitung Kuantiti volume galian Pekerjaannya pemuatan Bagaimana kita menghitung volume Pemuatan Kuantiti pekerjaan Item pekerjaan muatan Jika pengangkutan Bagaimana cara kita menghitung Kuantiti Pekerjaan pengangkutan Penimbunan Bagaimana kita menghitung Kuantiti pekerjaan timbunan Kepatahan Atau komadatan Dan juga bagaimana cara kita menghitung Volume Atau kuantiti Perataan Dan juga Pemadatan Di antaranya hal-hal ini Kita perlu kuasai Setelah penguasa itu Maka selanjutnya Kita perlu Mengestimasi Biaya alat Nah biaya alat Grafit Termasuk Keproduktivitas alat Operator Kepemilikan alat Dan Kewatan alat Dan lain sebagainya Itu semua Perlu kita ketahui Perlu kita pahami Terlebih dahulu Baru outputnya Kita akan mampu Mengestimasi Biaya pekerjaan PTM Dan juga kita akan Mampu mengestimasi Berapa lama Waktu pekerjaan PTM Itu dibutuhkan Nah itulah hal-hal penting Dalam mata kuala ini Dan pada sesi Ini Saya akan membahas Perluktivitas alat Perluktivitas alat PTM Yang kita akan coba Satu per satu Kita bahas Tentang Alat PTM Dan bagaimana Cara mengestimasi Produk Dan bagaimana Sistem Kerja Alat Tersebut Baik Kita akan rekan Mas Yusyang Budiman Setelah kita tadi Menjelaskan Spesifikasi Alat Doser Cara kerja Doser Tentang Fungsi Burdoser Dan lain sebagainya Maka pada Kesempatan ini Selanjutnya Kita akan membahas Bagaimana Produktivitas alat Burdoser Itu Tentang Burdoser Dalam satu jam Itu Akan menghasilkan Berapa banyak Pekerjaan Tanah Dan dalam satu hari Burdoser Akan mampu Menyelesaikan Berapa volume Pekerjaan tanah Baik Simak Sama-sama Baik Pada kesempatan ini Kita akan Mengenal Alat PTM Yaitu Buldoser Nah Dalam sesi ini Kita Diharapkan Mahasiswa dapat Memahami Spesifikasi Buldoser Mahasiswa dapat Memahami Cara kerja Buldoser Kemudian juga Mahasiswa dapat Menghitung kapasitas Ruti Buldoser Ini diantaranya Adalah Outland Yang akan kita Bahas Pada Sempatan ini Oke Alat PTM Itu Ada yang Terdiri dari Alat kesur Alatnya Diantaranya Ada Buldoser Ada Raver Kemudian Ada Alat Galimuat Diantaranya Ada Power Shovel Doser Shovel Backboard Clicklane Kemudian Ada Alat Galimuat Angkut Ada Bucket Excapator Ada Scrapple Ada Kapel Krup Kemudian Ada Alat Angkut Yaitu Tug Buston Fire Kemudian Lorry Gantung Dan lain Sebagainya Ada Alat Pemadatan Ada 3-way Roller Ada Tandem Roller Ada Water Tank Kemudian Ada Alat Pengampari Asphalt Diantaranya Asphalt Sprayer Dan Asphalt Nisser Nah Di kesempatan Ini Kita Akan Bahas Alat KM Yaitu Buldoser Bagaimana Itu Buldoser Nah Ini Buldoser Alat Alat Pembersih Lahan Seperti Spesifikasi Dan Cara Kerjanya Ini Gambar Buldosernya Buldoser Alat-alat Membersihan Lahan Itu Bukan Hanya Buldoser Bisa Juga Scrap Dan Bisa Juga Tidak Nah Ini Tentang Spesifikasi Buldoser Saya Tidak 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 Bahas Lebih Lanjut Tentang Spesifikasi Buldoser Teman-teman Segalian Bisa Membaca Spesifikasi Dan Betulnya Kita Bisa Mendapatkan Informasi Tentang Spesifikasi Alat Itu Dari Mana Kita Bisa Ngetahuinya Dari Produsen Produsen Alat Itu Produsen Alat Alat Berat Yang Dibunakan Untuk Tentang Itu Apa Saja Kemudian Kita Bisa Browsing Cari Disana Alat Yang Kita Ingin Tahu Spesifikasinya Kemudian Set Produsen Pasti Menampilkan Spesifikasi Dari Alat Yang Diproduk Kemudian Macam-macam Buldoser Ada Stimbleed Ada Strike 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 Blade Itu Blade Jenis Ini Paling Cocok Untuk Segala Jenis Lapangan Ata Median Kerja Kemudian Strike Bagarpu Dan Cocok Untuk Pembersihan Semak-semak Atau Pembersihan Akar-akar Yang Tidak Terlalu Dalam Dan Besar Universal Blade Universal Blade Itu Pada Kedua Sisi Blade Dilengkapi Dengan Sayap Yang Berfungsi Untuk Kehilangan Materia Sehingga Hasil Pegusuran Mengarah Kedamping Biasanya Digunakan Reklamasi Stop Failing Dan Bende Dan Ada Angel Blade Dibuat Untuk Sisi Lurus Dan Menyudut Biasanya Digunakan Perkerjaan Pembuangan Kesamping Kemudukan Jalan Dan Penggalian Saluran Ada Ada Lagi Crosion Blade Seblade Jenis Ini Dilengkapi Dengan Bantuan Karet Yang Berguna Untuk Meredam Bukan Ini Adalah Contoh Macam Macam Dari Bulldozer Di Antaranya Yang Saya Catat Di Sini Ada Lima Tipe Namun Tidak Terbatas Hanya Lima Ini Saja Bulldozer Pada Dasarnya Merupakan Traktor Sebagai Penggerak Utama Yang Ditambahkan Dengan Doser Tambahan Atau Blade Atau Ripar Dan Lain Lain Bulldozer Adalah Salah Satu Jenis Doser Yang Bergerak Kedepan Sedangkan Jenis Lainnya Adalah Angel Doser Yang Bergerak Serum 25 Derajat Bulldozer Tergantung Dari Macam Blade Dan Alat Gerak Ini Adalah Untuk Mengenal Tentang Alat Bulldozer Ini Ada Gambaran Spesifikasi Dari Doser Nama-namanya Dan Lain Sebagainya Ini Juga Masih Spesifikasi Ini Masih Tentang Spesifikasi Ini Terus Saya Jelaskan Secara Mendalam Ini Cukup Dibadah Saja Materinya Dan Materinya Nanti Akan Saya Share Ini Juga Masih Spesifikasi Ini Menerangkan Tentang Blade Ada Blade Universitas Blade Atau U Blade Ada Strike Blade Atau S Blade Ada Angeling Blade Atau Blade Ini Masih Blade Masih Sudah Ini Juga Masih Tentang Spesifikasi Pengoperasian Bulldozer Dapat Dilakukan Dengan Slot Dosing Dosing Atau Bisa Bisa Duga Dengan Side By Side Dosing Blade Dosing Nah Ini Adalah Teknik Menggunakan Alat Doser Ini Doser Dapat Digunakan Diantaranya Ada Untuk Clean Clearing Atau Pembersihan Lahan Untuk Striping Atau Pengelupasan Top Soil Untuk Side Hell Cut Dosing Rock Down Hill Short Dosing Membuka Jalan Kerja Dan Pemunturan Yang Jaraknya Kurang Lebih 100 Meter Kemudian Meratakan Timbunan Tanah Dan Lain Lain Ini Adalah Alat Bulldozer Dapat Gunakan Dalam Hal Hal Dan Fungsi Bulldozer Itu Sebagai Alat Pembebat Atau Peneban Sebagai Bulldozer Alat Gali Angku Terkendek Kemudian Puser Loading Menyebabkan Material Penimbunan Kembali Triming Dan Slotting Pasing Menarik Atau Winsing Kemudian Memuat Ini Fungsi Bulldozer Selanjutnya Kita Ketahui Yang dimaksud Bulldozer Itu Sebagaimana Dan Seperti Apa Fungsi Bulldozer Sebagai Alat Membabat Atau Peneban Bulldozer Mampu Bersihkan Lokasi Dari Semak-semak Pohon besar Atau Bukil Sisa Pohon Yang Sudah Ditebang Menghilangkan Atau Membuang Bagian Tanah Atau Batu Yang Menghalim Pekerjaan Pembebatan Selanjutnya Lalu Pekerjaan Ini Dapat Dikerjakan Sebelum Pembebatan Tanah Kemudian Pionering Itu Apa Pionering Atau Pekerjaan Perintisan Merupakan Kelanjutnya Pekerjaan Pembebatan Jangan Merintis Meliputi Perkelahan Perataan Tanah Pembuatan Jalan Darurat Pembuatan Seperti Alat Mekanis Dan Pembuatan Saluran Air Untuk Dengan Tempat Ini Fungsi Doser Yang Taki Kemudian Kita Bahas Dari Masing-masing Aiden Kemudian Fungsi Doser Bentuk Gali Atau Antut Jarak Pendek Adalah Menggali Lalu Mendorong Tanah Gali Yang Itu Misalnya Pada Pembuatan Jalan Raya Kanal Dan Seperti Peker Loading Adalah Bantu Power Scraper Konvensional Atau Standar Dalam Mengisi Ruatan Bantu Doser Diperlukan Untuk Nambah Tenaga Agar Dukolek Kecepatan Isian Yang Lebih Kemudian Doser Untuk Menyebarkan Material Adalah Menyebarkan Tanah Ketepat Tempat Tertentu Dan Yang Diterima Kembali Adalah Menimbun Kembali Terhadap Lubang Lubang Galian Kemudian Triming Dan Sloping Adalah Pekerjaan Pembuatan Peringan Pada Suatu Tempat Misalnya Pada Pekerjaan Jalan Atau Yang Lain Sibagi Ising Adalah Kegiatan Menggali Saluran Atau Solokan Atau Kanal Yang Penampangnya Pembuatan Kemudian Kemudian Dimaksud Dengan Menarik Itu Pekerjaan Menarik Benda Atau Benda Berat Atau Kepatan Mekanis Yang Sedang Dosa Fungsi Dosa Sebagai Pemuat Adalah Memuat Kondisi Topografi Dan Tidak Bisa Ke Lokasi Biasanya Ini Dibantu Alat Dosa Cara Kerja Doser Ada Metode Pengusuran Hell Dosing Pada Metode Ini Cara Kerja Doser Adalah Selalu Mendorong Ke Arah Bawah Jadi Mengambil Keuntungan Dari Bantuan Gaya Gravitasi Untuk Tambah Tenaga Dan Kepatan Kemudian Metode Pengusuran Itu Ada Hequal Flat Dosing Adalah Bull Doser Menggali Beberapa Kali Lalu Menggali Menjadi Satu Dan Mendorong Dengan Hati-hati Pada Lereng Yang Dukeran Belum Seluruh Tanah Apis Meluncur Ke Lereng Bull Doser Harus Diren Agar Tidak Terjum Masuk Dalam Lereng Kemudian Metode Pengusuran Dengan Sistem Reng Or Slot Dosing Bull Doser Yang Menggali Melalui Satu Jalan Yang Sama Akan Menyebabkan Pembetulan Semacam Diri Tanah Bila Yang Disebut High Lay Case Sehingga Pada Pendorongan Tanah Berikutnya Tidak Ada Tanah Yang Keluar Atau Kecer Kesamping Bila Blade Nah Ini Metode Metode Or Slot Dosing Nah Ini Metode Kerja Pembebatan Pada Land Clearing Ada Metode Pulir Metode Pegas Pulir Metode Contour Dan Metode Zig Zag Dan Disini Dalam Materi Ini Saya Sudah Tuliskan Pengertian Pengertian Atau Cara Cara Yang Dimaksud Dengan Pembedian Metode Ulir Bagaimana Metode Pegas Ulir Dan Bagaimana Metode Kompos Serta Metode Zag Silahkan Ini Bisa Dibaca Lebih Lanjut Saya Tidak Akan Membahas Secara Jelas Tentang Ini Karena Ini Mudah Dipahami Dan Cukup Membaca Saya Nah Inilah Yang Ingin Saya Bahas Secara Detail Pada Kesempatan Ini Yaitu Tentang Perhitungan Produksi Atau Produksi Bulldozer Rumus Menghitungnya Adalah Rumus Menghitung Produksi Bulldozer Adalah Q Sama Dan Q Kali N Kali K Yang Pengerjiannya Ya Ini Adalah Produksi Kejam Nah Ini Produksi Kejam Ya Kemudian Q Ini Adalah Produksi Dalam Satu Siklus Nah Ada Produksi Perjam Ada Produksi Persiklus Nah Berarti Dalam Menghitung Produktivitas Bulldozer Itu Kita Perlu Mengetahui Dalam Satu Siklus N Nah Karena Ini N Ini Adalah Jumlah Siklus Dalam Satu Siklus Nah Untuk Mencari N Untuk Menghitung Produktivitas Satu Jam Itu Adalah Produksi Dalam Satu Siklus Kali Jumlah Siklus Dalam Satu Jam Kemudian Dikali Dengan Depresiensi Nah Maka Perlu Menghitung Produksi Persiklus Berapa Kemudian Siklus Perjam Berapa Masuk Siklus Perjam Itu Dalam Satu Jam Itu Doser Itu Berapa Kali Bolak Balik Itu Yang Dimasuk Dengan Siklus Nah Nanti Berarti Variable Tergantung Tergantung Dari Keadaan Alat Keadaan Alat Bagus Atau Tidak Kemudian Juga Keadaan Operator Operator Ahli Atau Tidak Jumlah Siklus Itu Kemudian Juga Akan Tergantung Efesensi Siklus Itu Untuk Menghitung Jumlah Siklus Itu Adalah 60 Per TM 60 Itu Angka Koefisien Dalam Maksudnya Apa Ini 60 60 Menit Maka Disini Ditulis 60 TM TM Itu Adalah Apa CM Itu Waktu Siklus Dalam Menit Yang Perlu Estimasikan Doser Ini Dalam Satu Jam Akan Terjadi Berapa Bolak-balik Atau Berapa Rit Misalkan Pekerjaan Doser Ini Mendorong Tanah Kemudian Balik Lagi Kemudian Dorong Lagi Pada Saat Mendorong Dan Balik Itu Adalah Siklus Berapa Menit Dalam Satu Siklus Kemudian Efesiensi Kerja Tergantung Dari Sukar Atau Sulit Kerjaan Kemudian Akan Tergantung Dari Alat Tergantung Dari Operator Yang Menjalankan Alat Ini Ketentuan Efesiensi Kerja Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Bagaimana Menghitung Jumlah Siklus Bagaimana Kita Mengetahui Efesensi Kerja Eh Ini Adalah Untuk Menghitung Produksi Persiklus Untuk Menghitung Produksi Persiklus Adalah L Kali H Pangkat 2 Atau H Kuadrat Kali A Dimana L Adalah Lebar Blade Atau Sudu Doser Ini Lebarnya Kesini Berapa Kemudian H Adalah Tinggi Blade Tinggi Blade Adalah Dari Sini Tingginya Berapa Kemudian Faktor Blade Faktor Blade Nanti Akan Gantung Jenis Tanah Seperti Kemuan Sebelumnya Seperti Perteman Sebelumnya Ada Jenis Tanah Apa Kemudian Faktor Swill Apa Apa Dari Dari Masing Jenis Tanah Tanah Biasa Tanah Lempung Tanah Berpastil Tanah Kerikil Dan Lain Sebagainya Faktor Swill Berapa Inilah Yang dimaksud Dengan A Disini Faktor Blade Nah Kemudian Tadi Adalah Untuk Menghitung Produksi Persiklus Sekarang Kita Bagaimana Cara Menghitung Waktu Siklus Untuk Menghitung Waktu Siklus CM Adalah D F D Per F D Per R Ditambah Z Dimana D adalah Jarak Angkut Jarak Angkut Berapa Kilometer Nah Inilah Yang Perlu Kita Ketahui Jadi Untuk Produtivitas Doser Itu Kita Perlu Tahu Di Lapangan Jadi Jarak Gusurnya Berapa Di Lapangan Tentu Jarak Gusur Tidak Akan Semua Sama Tetapi Dalam Menentukan Metode Kerja Kita Bisa Mengestimasikan Rata-rata Jarak Gusur Bisa Mengestimasikan Rata-rata Jarak Gusur Ini Adalah Jarak Angkut Atau Jarak Gusur Berapa Meter Kemudian F Kecepatan Maju Kecepatan Maju Dosernya Berapa Disini Contohkan Berdasarkan Informasi Kecepatan Dosernya Antara 3 Sampai Dengan 5 Kilometer Per Hidang Karena Kondisi Maju Ini Kondisi Mendorong Kondisi Mendapatkan Beban Mendorong Anah Atau Yang Lainnya Kecepatan Mundur R-nya Adalah Kecepatan Mundur Kecepatan Mundurnya Berapa Menit Berapa Menit Per Meter Per Menit Kecepatan Rata Rata Mundur Doser Itu Adalah 5-8 Kilometer Perjam Apa Mundur Lebih Empat Daripada Maju Karena Mundur Ini Keadaan Kosong Dan Maju Ada Bukan Sehingga Kecepatan Berbeda Kemudian Z-nya Ini Z-Z adalah Waktu Ganti Gigi Dalam Menit Apa Lama Dalam Waktu Mengganti Gigi Waktu Gigi Adalah Gigi Maju Dan Gigi Mundur Nah Inilah Menghitung Siklus Waktu Siklus Bulldozer Di Setiap Siklus Berapa Menit Berapa Menit Berarti Akan Tergantung Jarak Ambulnya Berapa Atau Jarak Khusus Berapa Meter Tergantung Alatnya Kecepatan Maju Pada Saat Membawa Beban Berapa Kilometer Kemudian Tergantung Kecepatan Mundurnya Berarti Kecepatan Maju Dan Kecepatan Mundur Itu Juga Berpengaruh Terhadap Keahlian Operator Masuk Waktu Ganti Gigi Juga Akan Tergantung Pada Keahlian Operator Ini adalah Contoh Efesiensi Kerja Konduktivitas Kerja Alat Bukan Standar Alat Bekerja Dalam Kondisi Ideal Dikalikan Suatu Faktor Yang Merupakan Faktor Efesiensi O Kodenya Dalam Huruf E Nah Efesiensi Kerja Itu Akan Tergantung Pada Kondisi Keahlian Operator Dan Maintenance Maintenance Itu Maksudnya Adalah Perawatan Alatnya Itu Sendiri Perawatannya Baik Maka Kondisi Alatnya Akan Menjadi Baik Keahlian Operator Bagus Maka Juga Akan Aktivitas Akan Berbeda Nah Dari Dasar Informasi Ini Maka Suatu Kerjaan PTM Itu Yang Berkaitan Dengan Topografi Keahlian Operator Serta Kawatan Alat Itu Akan Dikategorikan Tanda Kondisi Kerja Kondisi Kerja Baik Kondisi Kerja Baik Berarti Topografinya Tidak Terlalu Turam Medannya Kemudian Operatornya Ahli Perawatan Alatnya Bagus Berarti Kondisi Kerjanya Baik Efesiasi Kerjanya Disini Adalah 0,8 Apabila Kondisi Sedang 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 Itu Dilihat Dari Mana Faktor Ya Tidak Topografi Keahlian Operator Kondisi 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 Kerjanya Sedang Berarti 0,75 Kalau Kurang Baik Kondisi Kerjanya Maka Kondisi Kerjanya 0,67 Dan Apabila Jelek Maka Efesiasi Kerjanya Adalah 0,58 Jadi Tadi Yang Ini Ini Adalah Efesiasi Kerja Ini Untuk Perut 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 Ini Ada Perut Pengali Efesiasi Kerja Itu Efesiasi Kerja Itu Akan Tergantung Pada Kondisi Kerja Kondisi Kerja Akan Tergantung Pada Topografi Keahlian Operator Serta Mantenen Atau Perawatan Alat Nah Dari Kondisi Inilah Kemudian Kategorikan Kondisi Kerjanya Baik Sedang Kurang Baik Serta Jelek Maka Faktor Pengali Efesiasi Kerjanya Adalah Diantara 0,83 0,75 0,67 Dan 0,58 Oke Kemudian Faktor Blade Nah Faktor Blade Itu Akan Tergantung Dari Kondisi Permukaan Atau Pengupasan Ada Faktor Blade Kondisi Mudah Kondisi Sedang Kondisi Agak Sukar Dan Kondisi Sukar Faktornya Kondisi Mudah Antara 1,1 Sampai 0,9 Untuk Sedang 0,9 Sampai 0,7 Agak Sukar 0,7 Sampai 0,6 Kemudian Sukar Antara 0,6 Sampai 0,4 Dalam Kondisi Apa Yang dimaksud Mudah Sedang Agak Sukar Dan Sukar Mudah Sisi Perlukaan Atau Pengupasanya Lapis Permukaan Tidak Keras Tidak Terlalu Padat Tanah Biasa Kadar Air Rendah Bahan Timbunan Ini Maksud Kategori Pekerjaan Mudah Kategori Pekerjaan Sedang Lapis Permukaan Tidak Terlalu Padat Tidak Kemudian Dikit Mengandung Pasir Kerikil Atau Agregat Halus Ini Kondisi Sedang Kondisi Agak Sukar Yaitu Pada Kondisi Air Agak Tinggi Kandung Tanah Liat Pasir Tanah Liat Kering Dan Tanah Liat Keras Ini Agak Sukar Kondisi Sukar Yang Bagaimana Kondisi Sukar Adalah Kondisi Pekerjaan Batu Hasil Ledakan Batu Gelah Ukuran Besar Yang Sukar Maka Faktor Blade Paling Kecil 0,6 Sampai 0,6 4 Kemudian Waktu Pasti Atau Waktu Ganti Gigi Gantung Transmisi Alat Ada Direct Drip Ada Rout Q Converter Nah Waktu Untuk Ganti Giginya Antara 0,1 Menit Sampai Dengan 0,05 Menit Ini Adalah Waktu Ganti Gigi Ini Contoh Contoh Informasi Ini Nah Tentunya Waktu Ganti Gigi Sepastinya Di Lapangan Berarti Tergantung Keahlian Operator Dan Ini Adalah Waktu Ganti Gigi Yang Terterak Di Sini Adalah Kondisi Alat Baru Ini Informasi Ini Didapatkan Dari Produsen Atau Yang Memproduksi Alat Berat Faktanya Kita Harus Amati Secara Langsung Di Lapangan Berapa Lama Waktunya Tadi Pasti Waktunya Akan Tergantung Keahlian Operator Dan Tergantung Kondisi Alat Setelah Kita Mengetahui Bagaimana Rumus Menghitung Produktivitas Alat Bulldozer Tadi Kemudian Kita Telah Mengetahui Informasi Informasi Apa Saja Agar Dapat Menghitung Produktivitas Bulldozer Tadi Kesempatan Ini Maka Mari Kita Langsung Ke Studi Kasus Bagaimana Cara Menghitungnya Mari Kita Simak Bersama Nah Kemudian Ini Saya Berikan Contoh Studi Kasus Ketahui Data Bulldozer Seperti Ini Naga Penggeraknya 155 HP Car Pisau Atau Blade 3,175 Tinggi Pisau 1,3 Faktor Blade 0,9 Rekangkut Atau Jarak Usul 200 Meter Majunya 4 Kilometer Pertama Cepatan mundurnya 7 Kilometer Pertama Waktu Benti gigi 0,10 Menit Kemudian Efresisi kerja Baik Kita berarti Kekasiannya Adalah 0,83 Ditanya Waktu Siklus Dalam Menitnya Berapa Jumlah Siklus Dalam Satu Jam Berapa Produksi Dalam Satu Siklus Berapa Produk Alat Jam Berapa Nah Mari Kita Coba Selesaikan Oke Contoh Jika Dari Informasi Alat Tadi Maka Penyelesainya Ya Disini Kita bisa Lihat Contohnya Menghit Waktu Siklus Adalah CM Sama Dengan D Perkali D Perkali Ditambah Z Mana D Adalah Waktu Maju Bukan Waktu Maju Sorry Kita ulangi Itu adalah Jarak Angkut Jarak Angkut Dibagi Kecepatan Maju Dikali Jarak Angkut Dibagi Kecepatan Mungu Ditambah Z Atau Waktu Dan I Contoh Jarak Usurnya Adalah 200 Meter Maka Jika Kecepatan Majunya Tadi 4 Kilometer Perjam Maka Maka Dibagi Dalam Menit Maka Kilo Sama Dengan 3000 Meter 60 Adalah 60 Menit Atau Satu 5,1 Adalah Waktu Ganti Gigi Maka Berarti Doser Dengan Kondisi Informasi Seperti Ini Dalam Satu Siklus Untuk Mengusur Tanah Dengan Jarak 200 Meter Itu Doser Melakukan Jumlah Siklus Adalah 11,44 Siklus Perjam Atau Kita Ketumulat 11 Siklus 11 Kali 11 Rit Dalam 17 Nah Setelah Diketahui Informasi Ini Maka Selanjutnya Produk Siklus Siklus Berapa Yaitu Ini Rumus L Kali H Kuadrat Klik Ketahui I 3,175 Itu Lebar G Karena I Adalah L Kali H L Nya Adalah 3,175 Ini Kemudian H Nya Adalah 1,3 Pangkat 2 Ini 0,9 Adalah Faktor Blade Nah Ini Faktor Blade 0,9 Maka Produksi Perjam Itu Adalah Sorry Produksi Persiklus Itu Adalah 4,829 Meter Siklus Nah Tapi Kalau Satu Jam Nya Diri Dari 11 Siklus Berarti Ini Satu Jamnya Produksi Dokser Dalam 4,829 Dx 11 Maka Ini Produk Produktivitas Perjam Perjam Adalah 4,829 X 11 4 0,83 0,83 Adalah Ini Sesi Kerja Maka Produk Fit Produktivitas Doser Perjam Adalah 45,852 Meter Perjam Nah Ini Adalah Produktivitas Besar Oke Ini Di bawah Apa Berdasarkan Informasi Pada Tabel 1 Maka Produksi Besar Dalam Satu Adalah 45,852 Meter Terkubik Jika Waktu Efektif Kerja Perhari 7 Jam Maka Produksi Doser Perhari Adalah 45,82 Kali 7 Atau 320,97 Meter Perhari Ini Jika Kesernya Kerja Dalam Sehari Dan Apabila Waktu Efektif Dalam Satu Hari Adalah 7 Jam Ya Apada Umumnya Jam Kerja Sehari Adalah 8 Jam Tidak Mungkin Dalam 8 Jam Terus Menerus Tanpa Ada Itirahat Atau Lain Sebagainya Maka Bisa Diestimasikan Terus Efektif Dalam Satu Hari Maka Dalam Satu Hari Doser Dengan Informasi Seperti Ini Akan Hasilkan Pekerjaan Tanah 320,97 Meter Duki Nah Ini Adalah Referensi Untuk Bahan Bacaan Terus Bikian Pembahasan PTN Pada Alam Setelah Pada kesempatan Ini Selanjutnya Kita akan Membahas Alam 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 Alam